Dari modernisasi, penduduk provinsi Banten, mayoritas menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi hari-hari, namun tetap terbuka dengan keberagaman Banten. Pemirsa ada kembali di live event Apel Siaga Perubahan. Kami laporkan langsung dari Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Yang Anda saksikan saat ini adalah para D38 provinsi seluruh Indonesia yang sedang menampilkan kebudayaan atau membawa pesan budaya dari daerahnya masing-masing. Para kader partenasdem dari seluruh Indonesia, baik itu dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, DPJ, dan DPRT datang ke Jakarta untuk mengikuti Apel Siaga Perubahan dan juga menampilkan pesan budaya. Bukan tanpa makna pemirsa pesan budaya dari 38 provinsi di Indonesia ini ditampilkan secara bergantian, tetapi ini juga selaras dengan pesan yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Pertenasdem Zurya Paloh tentang keindonesiaan dan juga bineka tunggal ikan. Berbagai macam jenis wisata, budaya alam, edukasi, ikan, berbagai macam sektor pariwisata di daerah Jakarta. Ada pula kader partenasdem saat ini dari sayap dan juga badan partenasdem memasuki lapangan Apel Siaga menunjukkan kesiapan dalam menghadapi pemilu 2024. Apel Siaga Perubahan ini juga merupakan konsolidasi puncak atau konsolidasi akbar partenasdem tujuh bulan jelang pemilu 2024 atau 14 Februari 2024. Gus Coy, selain parade kebudayaan atau pesan budaya yang ditampilkan, ini juga ada kader partenasdem ya, dari sayap dan juga badan yang dilibatkan. Mengapa pesan budaya ini cukup panjang ditampilkan dari 38 provinsi Indonesia? Pesan apa yang utama ini disampaikan kepada publik yang menyaksikan live event Apel Siaga Perubahan ini? Pesan yang pertama adalah, Nasdem ini partai nasionalis, partai yang menghormati kekayaan, keberagaman, budaya, agama, dan semua yang beragam di republik ini. Itu merupakan kekayaan yang harus kita eksplorasi, kita hargai, kita hormati, dan kita lestarikan. Dan setiap acara, Nasdem selalu menampilkan kegiatan. Karena bahkan dari restorasi, melestarikan. Jadi nilai-nilai lama, kekayaan lama, yang mungkin ada yang belum terangkat, kita-kita angkat. Dan untuk mengangkat itu, ya tentu saja instrumen Nasdem yang ada di daerah. DPW, DPD, DPC ya, itu tonjolkan, tampilkan di nasional ini. Supaya rakyat yang lain, yang hidup di wilayah-wilayah lain, juga sadar bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia yang kaya rakyat ini. Baik, kita nanti lanjutkan, kita ajak kembali, pemeriksa, untuk menyimak. Inilah kemeriahan dari parade budaya, atau pesan budaya yang ditampilkan dalam Apel Siaga Perubahan yang digelar oleh Partai Nasdem sore hari ini. Kota Turabaya sebagai ibu kotanya, Jawa Timur menyandang predikat sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten-kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang khas, seperti Reok Ponorogo, selain keseniannya yang begitu mendunia, Kebesaran Jawa Timur tercemin dari aneka ragam budayanya, antara lain karapan sapi, pajuan sapi yang hanya ada di Madura. Diilhami dari petani membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan masyarakat. Jawa Timur memiliki kesenian dan kebiasaan masyarakat. Nasdem nomor lima, antara lain karapan sapi, di Indonesia. Nasdem nomor lima, Indonesia berjaya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton